Halo teman-teman, senang bertemu kalian Oke, kali ini saya akan sharing tentang cara menghitung rangkaian secara teponin Cara saya menghitung rangkaian secara teponin Rangkaian yang saya hitung seperti ini Ada 2 sumber tegangan, 12 volt dan min 6 volt Dengan asumsi groundnya adalah di B R1, 1 ohm, R2, 2 ohm, dan seterusnya R3, R4, R5 Ada R load, R beban, amatan beban, 3 ohm Oke, yang ditanya nanti VABnya berapa Atau sebelumnya rangkaian secara teponinnya seperti apa Oke, baik Hal pertama yang harus dilakukan adalah Mengambil RL Oke, buang RL dulu Kemudian Kita menghitung tegangan teponin Nah, disini ada 2 sumber tegangan Kita gunakan teorema superposisi disini Artinya kita hitung tegangan AB Jika dilihat dari V1 Dengan V2 di-AB kan Dianggap tidak ada Dan kemudian V2 Tegangan AB dilihat dari V2 Jika V1 diadakan, dihubung singkatkan Pertama, kita bunuh dulu V2 Oke Jadinya seperti ini Nah, untuk mencari tegangan V2 Maka kita perlu sedikit mengubah ini ya Layoutnya Pertama, kita sudah tahu R4 dan R5 ini adalah paralel Dilihat dari manapun Dilihat dari V juga paralel Maka kita bisa jadikan dia R6 R6 adalah R4 paralel dengan R5 Oke Dari sini kita perlu nambah titik-titik Biar tahu Sebagai penanda Kita tahu ini titik A Daerah sini itu A Dan ini adalah B atau ground juga ya Disana Oke Dari sini kita akan tahu V1 ini sama dengan Vdb 12 volt Jadi Vdb 12 volt Kemudian kita tahu Vdb itu juga Vdc yang ditambah dengan Vcb Lihat Vcb 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 Vdc Vcb Lihat, jadi Vdb lagi Kemudian Vcb sendiri itu terdiri dari Vca ditambah Vab Dari situ kita akan ketemu Vab Di sana Oke Untuk menemukan Vab Kita harus tahu Vcb dulu Karena ini sebuah pembagi tegangan Untuk menemukan Vcb Kita perlu tahu Vdc dan Vcb Karena dia pembagi tegangan Sehingga kita perlu Menggabung ini Menggabung ini Saya Kita perlu Men-serikan R2 dan R6 ini Titik AB nya Disini ya Saya pindah ke sana Nah kita serikan R2 dan R6 Menjadi R7 Bisa dilihat Ini kan jika dilihat dari sana Itu seri saja Jika dilihat dari V1 Sehingga kita jadikan R7 Yang merupakan seri R6 dan R2 Kemudian Kita punya R3 dan R7 Itu paralel Jika dilihat dari sana Sehingga kita akan punya R8 Yang merupakan R7 Paralel dengan R3 Baik Dari situ kita bisa mengetahui Vcb disana ya Vcb nya adalah Membagi tegangan saja R8 dibagi R8 Plus R1 Kalikan V1 Kita punya 7,2V Vcb nya Dari Vcb yang seperti itu Vcb kita ketahui Maka kita akan mengetahui VAB Kemudian Membagi tegangan juga R6 Dibagi R6 plus R2 2,4V Ketemu Oke Baik Beres Sekarang Kita lihat Dari sisi V2 Bagaimana jika 12V itu Dibunuh Kita ingin tahu VAB nya seperti apa Kita Perbaiki dulu Kita hias dulu Rangkaiannya R1 Saya pindah Seperti ini Biar dari V6 Nanti kelihatan Seperti paralel Dan memang paralel R1 dengan R3 R6 adalah R1 Paralel dengan R3 R3 dengan R2 Itu adalah seri Sehingga kita Lihat ya Oke Saya pindah Sehingga akan menjadi R7 R7 adalah R6 ditambah R2 Di sana Seri Kemudian bagaimana dengan R7, R4 dan R5 ini Oke Tunggu dulu Sepertinya kita bisa men-setting R7 ini Misal kabelnya saya modif Jadi Dari sini Saya Geser Segini Kabelnya Saya geser ke sini Oke Tetap R7 juga kan Oke Kemudian Saya putar ke sana R7 juga Tetap Nah Kemudian saya kembalikan Yep R7 nya sekarang di sini Lihat sekarang Dia paralel dengan R5 Maka R8 ini adalah R7 paralel dengan R5 Bisa dilihat di sini Bahwa VAB Adalah VR8 Yang merupakan pembagi Tegangan biasa Jadi R8 Dibagi R8 Pes R4 Min 3,2 volt Karena V2 nya minus Ya Ini pembagi tegangan biasa saja Jadi Kita tahu Sehingga kita Bisa mentotal V Telefonin nya adalah V V dari V1 VAB dari V1 Dan VAB dari V2 Hasilnya Min 0,8 volt Tegangan Tefonin nya Tegangan beres Bagaimana dengan Hambatan Oke Untuk menghitung hambatan Tefonin Kita juga harus Membunuh Kita harus mengambil RL juga ya RL copot Kemudian lihat dari Sisi AB Sebelumnya V nya juga harus Dicopot semuanya Oke Copot semua V nya Kemudian Rapikan Kita tahu dari Sisi AB R1 dan R3 Itu paralel Oke R6 adalah R1 paralel R3 R6 dan R2 Seri Seperti tadi R6 plus R2 Kemudian R7 R4 dan R5 Itu paralel Sehingga kita akan punya Rtefonin itu Ini yang di paralel Oke R7, R4, R5 Atau Rtefonin nya Oke Sehingga kita punya Rangkaian Seperti ini Rangkaian equivalent Dari rangkaian Panjang tadi Yaitu Sebuah Rangkaian Setara Tefonin Dengan tegangan Tefonin Min 0,8 volt Dan Hambatan Tefonin nya 0,73 ohm Nah Jika Kita pasang RL nya Bebannya 3 ohm Berapakah VAB sekarang Bukan VTfonin lagi Karena VTfonin nya Ini Dan hambatannya Sekarang 2 Itu ya Pembagi tegangan Biasa saja Jadi VRL Sekarang adalah Min 0,4 Jadi Pembagi tegangan Biasa Demikian Cara Menghitung Membuat Rangkaian Setara Tefonin Menghitung Tekan VTfonin Hambatan Tefonin Dan Menghitung Tegangan Beban Di Rangkaian Setara Tekan VTfonin Tegangan VTfonin Tegangan VTfonin Tegangan VTfonin Tegangan VTfonin